Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Selamat pagi Ibu Santi Pagi, pagi semuanya Apa kabarnya Ibu? Baik Mbak Baik, oke Nah Ibu Santi kita udah gak sabar nih untuk mendengarkan pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh Ibu Jadi langsung saja Bu, waktunya saya silakan Baik, makasih Mbak Ineka ya Iya Ibu Uneka Baik sahabat Eljion semuanya Topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang hospitality Kalau bicara tentang hospitality Apa sih itu hospitality? Hospitality itu sama dengan tatakrama Sama dengan ramah tamah Seringkali kita mendengar industry hospitality Tourism adalah bagian dari industry hospitality Artinya paririsata adalah bagian dari industri ramah tamah Di dalam ramah tamah itu tentu kita bicara tentang sopan santun Atau bicara tentang etika Etika, etiket Yang artinya sopan santun dan tata krama di dalam pergaulan antar sesama manusia Tata itu adat atau aturan Krama itu sopan santun Sehingga nanti Sahabat Eljion semuanya Kalian harus bisa menunjukkan bahwa saya adalah orang Indonesia Maka inilah budaya saya Inilah gaya sopan santun saya Inilah gaya sopan santunnya ala Indonesia Tentu setiap negara punya culture yang berbeda-beda Nah sopan santun itu atau etika itu diterapkan di mana saja Pada saat kita berbicara Pada saat kita bertelepon Pada saat kita berpakaian Cara kita duduk Cara kita menerima tamu Cara kita berjalan Kemudian Cara kita makan Atau minum Atau cara kita bertamu Dan lain-lainnya Ya nah Salah satunya Misalkan Pada saat kita berbicara Kita selalu Wajah itu harus selalu tersenyum Tersenyum yang bagus itu yang seperti apa Ini kiri dan kanan mulut kita ini harus dibuka Selebar mungkin Satu senti ke kiri satu senti ke kanan Nah latihannya seperti apa Di depan kaca Kalian gigit Ini ya saya praktekkan Kalian gigit pakai Pegang pensil atau ballpoint Ini ya Nah Ini dilepas Inilah senyum kalian Jadi latihan saja di setiap hari Di depan kaca sambil nyisir Sambil angkat pensil atau ballpoint Kemudian dilepas Itulah senyum Senyum lepas kita Ya Senyum itu menunjukkan Senyum dan bahasa mata Itu menunjukkan Ini tulus atau tidak sih senyumnya Senyum sinis atau tidak Itu semua tersirat Gitu ya Kemudian Ada beberapa cara berbicara Berbicara itu gunakan magic word Magic word Contohnya Can I help you? Atau ada yang dapat saya bantu Kemudian ucapkan Terima kasih Kalau kita tidak sanggup Atau salah Kita bicara Bilang maaf Ya Jadi Ada yang bisa saya bantu Terima kasih Maaf Atau mohon maaf Itu kata-kata magic word Orang semarah apapun Kalau kita Memberikan senyum Atau kita Senyum yang tulus Dan kita mengatakan Mohon maaf Atau ada yang bisa saya bantu Ya Dengan ekspresi wajah Dengan mata Yang langsung Menuju ke orang tersebut Jadi kita tetap Wajah Wajah orang yang ada di depan kita Kalau di depan kita Orang banyak Maka kita menatap Satu persatu Secara cepat Gitu ya Bertelpon juga sama Jangan Hello Itu gak boleh Jadi Selamat pagi Atau selamat siang Atau selamat malam Dengan Santi Ada yang bisa dibantu Atau dengan Dengan Santi disini Atau Selamat pagi Eljon Dengan Santi disini Jadi sebutkan Nama perusahaannya Atau nama company-nya Kemudian nama kita Cara berpakaian juga Sama Dalam pergaulan Perhatikan Jadi jangan Saltum Gitu ya Ini Biasanya Di dalam undangan-undangan Itu selalu ada Yang istilahnya RSVP Dan dress code RSVP itu wajib Artinya Si pengundang Itu Memberikan Kita wajib Memberikan konfirmasi Kita akan hadir Atau tidak Karena mereka Punya Register list Jadi RSVP itu Wajib disampaikan Kemudian Lihat dress code-nya Jadi Supaya kita Tidak saltum Kalau tidak yakin Gak ada tulisan Dress code Kita bisa Telepon Ini temanya Tentang apa Ada gak dress code-nya Jangan sampai Diminta Nuansanya Ini katakan Dalam rangka 17 Agustus Nuansanya Merah putih Kita pakenya Hitam-hitam Gitu Nanti jadi sorotan Sendiri Ya itu Cara berpakaian Kemudian Cara berjalan Cara duduk Cara menerima tamu Itu ada Tata caranya Harusnya Ini kita praktekkan Tapi karena ini secara Online Nanti kalian lihat di Youtube Cara jalan Etika Berpakaian Etika duduk Lihat di google Di internet itu banyak Boleh lanjut lagi Nah kenapa sih Kok kita mesti belajar Hospitality Why The first Yang pertama Karena boleh lanjut Pilih Pilihan Ya Dengan Hospitality Dengan menerapkan Hospitality Itu kita bisa Memilih Untuk Bersikap Dengan cara Yang benar Dengan sopan Dan penuh Pertimbangan Bukan Bukan Mengada-ngada Gitu ya Tetapi Kita itu Seperti Berharus punya Kepribadian Kepribadiannya Orang Indonesia Itu ramah Sopan Jadi ekspresif Wajah Juga harus Menunjukkan Dengan Jangan sampai Wajahnya Sedih Matanya sedih Tapi dipaksakan Tersenyum Itu akan kelihatan Gitu Ya Itu yang pertama Yang kedua Adalah Hubungan Dengan menerapkan Hospitality Kita bisa Memulai Suatu hubungan Baru Atau Mempertahankan Hubungan Yang sudah lama Agar tetap Terjalin dengan Baik Katanya Satu Musuhmu Terlalu banyak Seribu kawanmu Terlalu sedikit Maka Carilah Teman Sebanyak Mungkin Jangan Cari Musuh Jangan cari musuh Sebanyak Mungkin Satu Aja Itu Udah Udah Gak Bagus Jadi Untuk Membangun Relationship Yang Bagus Kita Harus Menerapkan Hospitality Kita Harus Memberikan Sikap Kalau Kita Diajak Bicara Jadilah Pendengar Dulu Gak Usah Buru-buru Jawab Jadi Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Juga Gak Gampang Perlu Latihan Latihannya Coba Untuk Tidak Berbicara Dengerin Dulu Baru Kalau Baik Sudah Boleh Saya Menjawab Nah Ini Atau Mungkin Menurut Pendapat Pusanti Bagaimana Pendapat Ibu Tentang Kondisi Pandemik Pasca Pandemik Saat ini Karena Blah Blah Biarkan Orang Itu Bicara Selesai Dulu Baik Terima Kasih Pertanyaan Yang Bagus Ijinkan Saya Menjawab Jadi Tetap Cara Menjawab Pun Juga Ada Intonasi Kapan Jangan Terlalu Cepat Jangan Juga Terlalu Lambat Kayak Orang Berfikir Tetapi Ada Jedanya Kemudian Kapan Kita Mau Menekankan Kalimat Tersebut Kalau Kalimat Itu Mau Ditekankan Maka Berilah Jarak Misalkan Menurut Saya Menurut Saya Perkembangan Covid Di Jakarta Saat Ini Menunjukkan Nah Saya Ingin Menekankan Kata Menunjukkan Menunjukkan Prosentase Yang Terus Menurun Artinya Nah Itu Kalimat Kalimat Penekanan Gitu Ya Kalau Itu Mau Dicepetin Karena Merupakan Informasi Yang Biasa Gak Papa Tapi Kalau Nanti Itu Penekanan Berikan Vokal Kita Lebih Keras Lebih Menekankan Ya Baru Dilanjutkan Lagi Fungsi Yang Ketiga Mengapa Perlu Kita Menerapkan Hospitality Nah Yang Ketiga Untuk Membangun Interaksi Karena Dengannya Dengan Menerapkan Hospitality Kita Bisa Bergaul Dengan Siapapun Dan Menyesuaikan Diri Dimanapun Tanpa Ada Rasa Tertekan Dan Tidak Nyaman Kalau Kalian Bisa Membangun Relationship Yang Bagus Sampai Mungkin Sepuluh Tahun Lagi Ketemu Gitu Ya Ini Katakan Barusan Ada Bekas Murid Saya Yang Sudah Hampir Lebih Dari Sepuluh Tahun Tiba-tiba Menghubungi Saya Bu Santi Apa Kabar Masih Ingat Saya Enggak Saya dulu Murid Ibu Waktu Saya Mengajar Di tempat Yang Lain Wah Saya Sudah Pindah Saya Sudah Di Tempat Yang Baru 8 Tahun Wow Lama Berarti Kita Tidak Ketemu Ibu 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 Ya Tetap Saya Harus Mengingat Ngingat Kan Saya Oh Baik Baik Aja Ada yang Bisa Saya Bantu Pasti Kalau Orang Menghubungi Kita Biasanya Ada Sesuatu Yang Ingin Dia Sampaikan Atau Enggak Si Ibu Pengen Denger Kabar Ibu Aja Oh Alhamdulillah Kabar Saya Hari ini Baik Mudah-mudahan Kamu Juga Sekarang Ada Dimana Sudah Berapa Lama Nah Semakin Kita Bisa Membangun Hubungan Semakin Lama Yang Panjang Artinya Kita Mampu Menerapkan Relationship Dengan Baik Nah Itu Kalau Nanti Suatu Saat Misalkan 10 Tahun Lagi Atau Besok Ibu Apa Kabar Saya Kemarin Yang Peserta Karantina Miss Chinese Walaupun Kita Cuma Ketemu Di Virtual Kenalkan Ibu Nama Saya Blah Blah Kadangkala Ada Orang Yang Lupa Nama Tapi Ingat Wajah Ada Yang Orang Ingat Wajah Tapi Lupa Nama Kalau Kan Kita Lihat Dari Ekspresinya Kalau Ekspresi Eh Siapa Kita Perlu Mengingatkan Kembali Ibu Saya Yang kemarin Ketemu Ibu Di acara Ini Ibu Masih Ingat Saya Koleganya Si Ini Gak Papa Orang Itu Kadangkan Lupa Orang Perlu Diingatkan Tugas Kalian Nanti Bagaimana Membuat Orang Itu First Impression Terkesima Dengan Kalian Jadi Pertama Orang Ketemu Kan Gak Akan Ngelihat Anak Pinter Anak Ini Pasti Yang Dilihat Adalah Kesan Pertama Sopan Cantik Ramah Murah Senyum Oh Dia Yang Bahasanya Jadi Pasti Yang Visual Dulu Baru Kalau Udah Diajak Ngobrol Ternyata Nyambung Ternyata Ngomongnya Itu Orang Baru Bisa Menilai Lebih Lanjut Tapi First Impression Itu Susah Dilupakan Nah First Impression Adalah Dari Keramah Tamahan Kita Itu Ya Oke Boleh Saya Lanjutkan How Bagaimana Yang pertama Yang harus Kita Lakukan Kita Respect Respect Artinya Kita Menghargai Dan Peduli Orang Lain Serta Memahami Orang Lain Apa Adanya Meski Berbeda Culture Berbeda Keyakinan Punya Kelebihan Pasti Orang Juga Punya Kelemahan Ya Kita Kita Menerima Dia Apa Adanya Karena Dengan Bersikap Respect Kita Berharap Orang Lain Pasti Juga Akan Respect Pada Kita Jangan Karena Ini Kayaknya Gak Level Saya Ini Kayaknya Gak Pinter Orangnya Kayaknya Gak Se Iman Hama Saya Kalau Kita Sudah Negative Thinking Maka Pasti Kita Gak Akan Respect Jadi Serendah Dan Sekecil Apapun Yang Kita Ajak Bicara Kita Wajib Mengerti Orang Tersebut Memahami Orang Tersebut Karena Setiap Orang Pasti Punya Kelebihan Dan Kekurangan Saya Contohkan Misalkan Kalau saya Berbicara Dengan Anak Kecil Saya Harus Memahami Siapa Saya Ajak Bicara Saya Harus Mengikuti Bahasanya Dia Menyelami Apa Lingkungannya Dia Gitu Ya Gak Mungkin Berbicara Dengan Anak SD Terus Saya Dengan Bahasa Yang Ilmiah Dengan Bahasa Yang Tinggi Yang Gak Nyampe Gitu Tapi Demikian Pula Sebaliknya Jangan Jangan Merasa Minder Kalau Yang Ditemuin Orang Yang Hebat Waduh Saya Mesti Ketemu Sama Menteri Ini Saya Mesti Ketemu Sama Profesor Profesor Wah Dia Orang Pinter Orang Terkenal Gak Usah Tetap Harus Bede Wah Ini Orang Boleh Saya Gak Bisa Ngomong Dengan Bagus Gak Boleh Kita Menunjukkan Kegalauan Atau Ketidak Mampuan Kita Gunakan Body Language Kita Senyum Aja Dulu Senyum Boleh Saya Bergabung Tidak Harus Menjau Tidak Harus Dalam Kita Bersosialisasi Tidak Tidak Harus Kita Harus Ngomong Banyak Kita Mendengar Saja Orang Sudah Respek Atau Respek Dengan Menunjukkan Pujian Saya Sangat Sependapat Dengan Pendapatnya Ibu Bapak Itu Sangat Menarik Sekali Dan Ini Suatu Pembelajaran Baru Untuk Saya Cukup Kita Memberikan Apresiasi Seperti Itu Saja Jangan Pendapat Ibu Bagus Tapi Menurut Saya Tidak Seperti Itu Ini Menciptakan Oposisi Nanti Kalau Sudah Kenal Lebih Dekat Lagi Baru Kita Bisa Berdebat Dengan Cara Seperti Itu Tapi Untuk First Impression Yang Pertama Kali Baru Ketemu Tunjukkan Dulu Sikap Sikap Respek Kita Respek Itu Dengan Peduli Dengan Mendengarkan Dengan Bahasa Tubuh Tata Cara Berdiri Kita Atau Cara Duduk Kita Ekspresi Wajah Kita Itu Artinya Kita Respek Kalau Diajak Ngomong Kemudian Matanya Sibuk Atau Anak Sekarang Kalau Saya Lihat Terus Ibu Main Handphone Sendiri Lihat Handphone Lihat Handphone Itu Tidak Ada Salahnya Tapi Harus Pandai Pandai Kapan Sih Jangan Sampai Ini Saya ajak Ngomong Kok Dia Nunduk Ke bawah Melulu Sih Chatting Chatting Nah Itu Orang Itu Akan Tersinggung Ya Atau Kalau Mau Kira-kira Menerima Telepon Telepon Itu Urgen Mohon Maaf Rasanya Ini Urgen Untuk Saya Tapi Kalau Kira-kira Nomor Yang Gak Dikenal Gak Urgen Ya Boleh Di Silent Dulu Nah Dengan Bersikap Respek Itu Kita Berharap Orang Lain Pasti Akan Menghargai Kita Nah How Yang Kedua Boleh Lanjut Kita Menunjukkan Empati Kita Empati Itu Apa Empati Itu Lebih Dalam Dari Simpati Karena Melibatkan Perasaan Jadi Kita Meletakkan Diri Kita Kepada Orang Lain Jadi Sebelum Kita Bertindak Pikir Dahulu Apa Pengaruhnya Buat Orang Lain Dan Bagaimana Jika Itu Terjadi Pada Kita Contohnya Gini Misalkan Si X Sedang Berduka Tempatkan Diri Kita Pada Dia Pasti Dia akan Sangat Kehilangan Ini Pasti Dia sedang Bersedih Kita Cukup Menunjukkan Saya Sangat Mengerti Saya Sangat Memahami Perasaan Sekarang Pasti Kamu Berduka Sekali Saya Ikut Bersimpat Saya Ikut Berempati Itu Sudah Jangan Terus Ikut Nangis Terus Ikut Nangis Enggak Harus Empati Tidak Harus Sampai Seperti Itu Tapi Bisa Menyelami Perasaannya Dia Dengan Kata-kata Sikap Yang Penuh Pertimbangan Dan Empati Tentu Akan Membuat Kita Terlihat Bijaksana Dewasa Dan Manusiawi Saya Sangat Mengerti Kegrogian Kegrogian Kamu Tapi Saya Yakin Kamu Bisa Kok Menjawab Itu Empati Ya Nanti Pada Saat Kalian Menghadapi Juri Nah Kalau Ada Berikan Empati Kepada Teman-teman Saling Memberikan Empati Tenang Saya Ngerti Kita Semua Lagi Lagi Grogi Tapi Saya Yakin Pasti Kamu Bisa Jawab Saya Yakin Kamu Percaya Diri Nah Ini Empati Yang Berikutnya Jujur Jujur Artinya Keluar Dari Hati Kita Lebih Dari Sekedar Tidak Berkata Dusta Mengucapkan Kebenaran Sekalipun Sekalipun Itu Meyakitkan Contohnya Mohon Maaf Ya Kayaknya Makeup Itu Gak Pas Untuk Kamu Pakai Kayaknya Kamu Lebih Pas Kalau Pakai Warnanya Itu Yang Soft Tapi Tapi Cara Menyampaikannya Tidak Menyakitkan Walaupun Itu Ih Nusuk Banget Misalkan Gitu Kan Saya Sukanya Warna Biru Kenapa Saya Harus Pakai Disuruh Pakai Warna Coklat Itu Sekedar Saran Kalau Kalau Karena Saya Ngelihatnya Kamu Lebih Hidup Lebih Matanya Lebih Berbinar Binar Kalau Pakai Aseedonya Yang Warna Coklat Kelihatan Natural Jadi Kebenaran Itu Memang Sulit Kita Perlu Menemukan Cara Yang Paling Positif Untuk Mengatakannya Atau Kalau Tidak Bisa Ya Udah Diam Aja Dulu Kita Sambil Ngelihat Situasinya Misalkan Contoh Yang Lain Lagi Kayaknya Sepatu Sepatu Yang Teplek Itu Tidak Cocok Kamu Bagusnya Mesti Pakai High heel Minimal Minimal 8 cm Atau Cari Yang 5 cm Karena Proposional Tubuhmu Pasti Akan Kelihatan Lebih Bagus Berkata Seperti Ini Kalau Diekspresikan Dengan Wajah Dengan Senyum Dengan Ketulusan Itu akan Kelihatan Orang bicara Tulus dan Tidak Dari Mata Atau Saya Paling Gampang Melihat Ini Lip Service Itu Kelihatan Lip Service Ibu Kok Tumben Cakep Hari Ini Berarti Kemarin Tumben Dibilang Tumben Pemelihan Kata-kata Itu juga Berbahaya Juga Jadi Mesti Hati-hati Juga Penggunaan Penggunaan Kata-kata Gitu Baik Nah Kalau Kita Next Kita Disebut Profesional Apa Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Untuk Profesional Yang Pertama Knowledge Atau Pengetahuan Pengetahuan Terhadap Apa Terhadap Pekerjaan Terhadap Perusahaan Terhadap Pelanggan Terhadap Produk Yang Ingin Disampaikan Kalau Kalian Nanti Menjadi Miss Chinese Kemudian Membawa Indonesia Maka Kalian Harus Tahu Produk-produk Indonesia Contohnya Kalian Merepresentatifkan Sebagai Company-nya Dari Eljohn Saya Telah Direkrut Oleh Eljohn Dan Saya Mengikuti Pemilihan Miss Chinese Ini Menurut Saya Blah 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 Kemudian Indonesia Memiliki Banyak Destinasi Dan Setiap Destinasi Memiliki Karakter Dan Keunikan Dari Keunikan Lokal Yang Antara Satu Daerah Tidak Sama Jadi Itu Knowledge Untuk Punya Knowledge Kita Mesti Baca Kita Mesti Rajin Mungkin Ada Orang Yang Kalau Membaca Lama Tapi Mendengar Kalau Mau Lebih Cepat Menangkep Mendengar Ya Dengerin Aja Dari Berita Dari Youtube Dari TV Atau Dari Media Atau Saya Bukan Tipikal Orang Yang Cepat Nangkep Kalau Membaca Atau Mendengar Saya Lebih Cepat Nangkep Kalau Melihat Jadi Setiap Orang Punya Karakter Kelebihan Yang Berbeda Beda Nah Yang Kedua Skill Keterampilan Keterampilan Dalam Hal Apa Dalam Hal Berkomunikasi Dalam Hal Human Relation Dalam Bertindak Asertif Asertif Itu Cepat Tanggap Kalau Orang Kelihatan Bingung Langsung Ada Yang Bisa Saya Bantu Atau Kalau Orang Sudah Mulai Gelisah Gelisah Ngelihat Jam Ada Atau Contohnya Dia Gelisah Cari Bingung Cari Ballpoint Kita langsung Barangkali Ibu Membutuhkan Ini Atau Bapak Membutuhkan Ini Langsung Kita Kasih Ballpoint Itu Asertif Jadi Apalagi Mau jadi Miss Chinese Maka Kalian Harus Ngikutin Isu Hot Isu Hot Isu Yang Terhangat Paling Cepet Dengerin Berita Berita Malam Itu Mereview Berita Satu Hari Saya Biasanya Sebelum Tidur Lihat Informasi Informasi Terbaru Apa Sehari Ini Ada Apa Aja Itu Sudah Merangkum Semuanya Paling Tidak Sudah Punya Bekal Untuk Bahan Omongan Yang Ketiga Kita Harus Membangun Positif Mental Attitude Atau Sikap Mental Positif Positive Thinking Jadi Jangan Dibenak Kita Udah A priori Pada Orang Atau Udah Menjudge Seseorang Katanya Kita Tidak Boleh Menilai Orang Dari Kulitnya Jadi Menunjukkan Persahabat Menunjukkan Sikap Tenang Walaupun Sebetulnya Hatinya Gemuruh Grogi Tidak Bisa Jawab Tidak Itu Tidak Boleh Ditunjukkan Jadi Harus Tetap Tenang Walaupun Itu Salah Sebetulnya Orang Tidak Tau Itu Salah Jadi Yang Tau Salah Itu Cuma Diri Kita Jadi Kita Tetap Menunjukkan Selalu Tersenyum Kemudian Antusias Sopan Hangat Atau Istilahnya Humble Menampilkan Ekspresi Yang Meyakinkan Pada Saat Berbicara Dengan Orang Sikap Berdiri Cara Memegang Tangan Tangan Kita Apa ya Sikap Memegang Tangan Tangan Itu Juga Nanti Harus Menunjukkan Atau Kita Boleh Dengan Body Language Kita Dengan Bahasa Tapi Jangan Gunakan Misalkan Menunjuk Kita Cukup Dengan Cara Seperti Ini Keantusiasan Itu Akan Kelihatan Cara Berdiri Tegap Pasti Sudah Diajarin Cara Berdiri Tegap Seperti Apa Cara Berjalan Seperti Apa Latihannya Taruh Buku Di Atas Kepala Kalau Sampai Jatuh Berarti Belum Tegap Contoh Contoh Ya Profesional Lanjut Syarat Seorang Profesional Itu Jika Boleh Next slide Jika Apa Syarat Seorang Profesional Jika Dia Mempunyai Minat Yang Sungguh Sungguh Antusias Terhadap Lawan Bicara Ya Kemudian Tadi Mampu Bersikap Empati Oh Ya Ekspresif Kita Aduh Saya Tadi Melihat Kecelakaan Wow Terus Gimana Kejadiannya Tadi Kelihatnya Gimana Itu Kan Kelihatan Antusias Melihat Waduh Pasti Pasti Dia Kesakitan Nah Itu Empati Kemudian Memiliki Daya Observasi Yang Tinggi Baik Terhadap Tamu Maupun Lingkungan Ya Memiliki Daya Observasi Yang Tinggi Itu Begitu Kita Melihat Orang Kita Udah Langsung Cepet Tanggap Ini Di Sekelilingnya Ada Apa Mata Kita Udah Langsung Cepet Contohnya Misalkan Maaf Ibu Barangnya Ada yang Bisa Saya Bantu Bawakan Karena Kita Ngelihat Disebelahnya Dia Bawa Barang Bawa Mungkin Bawaan Yang Cukup Berat Boleh Saya Bantu Bawakan Kalau Kita Bisa Cepet Tanggap Orang Pasti Respek Langsung Oh Ya Boleh Terima Kasih Misalkan Dia Bawa Laptop Bawa Tas Itu Observasi Yang Berikutnya Adalah Mampu Mengenali Segi Sosial Budaya Dan Psikologis Tamu Sosial Budaya Dan Psikologis Tamu Itu Kita Mesti Ngerti Dia Ini Dari Mana Oh Karakter Tentu Kalau Ada Nggak Di Antara Kalian Misalkan Ada Yang Dari Medan Dari Surabaya Tentu Karakter Sosial Budayanya Sudah Berbeda Ya Atau Yang Dari Jawa Tengah Jawa Tengah Tidak Cenderung Berbicaranya Sangat Hati-hati Kalau Dari Jawa Timur Berbicaranya Cenderung Apa Adanya Kemudian Yang Dari Medan Juga Lebih Ceplas Ceplas Lagi Gitu Ya Lebih Ngomong Lebih Ngomong Agak Keras Gitu Nah Kita Gak Boleh Baper Karena Kita Ngeliat Emang Jaya Seperti Itu Emang Cara Ngomongnya Seperti Itu Jadi Atau Dia kok Kayaknya Berduka Ya Wajar Wajarlah Dia Baru Aja Kehilangan Keluarganya Atau Kehilangan Anaknya Atau Oh Dia Bahagia Iya Dia Soalnya Baru Baru Dapet Surprise Nah Kondisi Kondisi Seperti itu Membuat Kita Menjadi Memaklumin Jadi Enggak Langsung Kok Dia Baper Banget Kok Dia Ini Enggak Cocok Kita Harus Lebih Dewasa Lebih Mengerti Orang Tersebut Itu Kita Profesional Nah Next Berikutnya Apa Basic Skill Yang Diperlukan Dalam Melayani Fokus Kita Mesti Pusatkan Perhatian Kemudian Berikan Pelayanan Yang Efisien Tidak Tidak Usah Mengada-ada Gitu Ya Kemudian Orang Itu Paling Senang Kalau Dinaikkan Harga Dirinya Waduh Ibu Hebat Banget Ya Saya Suka Sekali Gaya Bicaranya Saya Senang Dengan Penjelasan Ibu Karena Ibu Sangat Menguasai Orang Paling Senang Dipegitukan Jangan Sekali-kali Mengkritik Orang Di depan Banyak Orang Kalau Mau Mengkritisi Seseorang Bicara Heart To Heart Ya Tidak Perlu Show off Tidak Perlu Di depan Orang Banyak Karena Orang Itu Punya Harga Diri Orang Akan Malu Kalau Dipermalukan Di depan Umum Gitu Kemudian Bina Hubungan Baik Dan Harmonis Dengan Tamu Yang Yang berikutnya Berikan Penjelasan Dan Informasi Sebaik Mungkin Kalau Kita Tidak Tau Jangan Jangan Kita Waduh Saya Tidak Tau Itu Waduh Jangan Sedikit-sedikit Saya Tidak Tau Ya Baik Ibu Saya Boleh Minta Waktu Sebentar Saya Akan Pastikan Informasi Yang Tepat Untuk Ibu Jadi Kita Yang Berusaha Cari Informasi Minta Waktu Dulu Tapi Kalau Sama Sekali Tidak Dibutuhkan Dibutuhkan Oleh Orang Tersebut Yang Diinginkan Orang Tersebut Tetap Tahui Kebutuhan Tamu Kemudian Jelaskan Pelayanan Yang Tersedia Bila Tidak Mampu Mengatasi Masalah Alihkan Tugas Pada Yang Berkompeten Contohnya Gini Ada Tamu Pengen Tahu Tentang Product Knowledge Eljon Eljon Itu Apa Aja Baik Bapak Sejauh Yang Saya Ketahui Di Eljon Tapi Untuk Lebih Tepatnya Ada Rekan Saya Yang Sudah Lama Di Sini Yang Lebih Bisa Memahami Barangkali Bisa Membantu Menambahkan Terus Langsung Tunjuk Kekannya Jadi Jangan Dikuasai Sendiri Sudah Tidak Mampu Menguasai Sendiri Tidak Taunya Orang Tersebut Sebetulnya Cuma Ngetes Doang Dia Lebih Tau Banyak Jadi Tetap Dengan Bahasa Yang Sopan Dengan Dengan Sikap Yang Sikap Yang Ramah Tetap Dijawab Nah Yang Selanjutnya Bagaimana Tips Di dalam Memberikan Pelayanan Boleh Next Slide Hindari Hindari Perdebatan Walaupun Perdebatan Itu seru Perdebatan Yang seru Ini Akan Bagus Jika Kita Ada Di dalam Kelompok Memang Untuk Debat Untuk Berdiskusi Tapi Kalau Suasananya Tidak Untuk Diskusi Suasananya Untuk Membangun Relationship Kita Tidak Sebaiknya Jauhkan Untuk Berdebat Terlebih Dahulu Tapi Begitu Nanti Suasananya Sudah Hangat Kayaknya Sudah Terbangun Terbangun Kebersamaan Baru Kita Pancing Tadi Saya Sebetulnya Punya Pendapat Yang Lain Dengan Topik Kita Yang Tadi Menurut Saya Saat Ini Di Indonesia Suasananya Seperti Ini Blah 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 Nah Jadi Ini ya Kalau baru pertama kali kenal Atau baru balik ketemu Jangan langsung Ajak Berdebat Gitu ya Kemudian Jangan Biarkan tamu Atau orang lain Itu Menunggu Orang itu Paling gak suka Disuruh Nunggu Jadi Berikan First Impression Yang baik Kesan Pertama Kemudian Juga Memberikan Pertanyaan Dengan Jelas Dan Menjawab Ya Menjawab Pertanyaan Dengan Jelas Dan Benar Saya Akan Berusaha Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Ibu Menurut Pendapat Saya Adalah Blah 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 Demikian Pendapat Dari Saya Semoga Dapat Dimengerti Dan Dipahami Oleh Bapak Dan Ibu Itu Contohnya Gitu ya Kemudian Selalu Mengembangkan Diri Untuk Mendapatkan Informasi Sebanyak Banyaknya Jadi Kumpulkan Dulu Informasi Jadi Kita Sudah Jadi Seperti 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 Saat Diajak Bicara Dengan Lawan Bicara Kita Sudah Punya Pelurunya Kapan Kita Merdam Kapan Kita Keluarkan Peluru Itu Itu Latihan Karena Kalau Kita Tidak Berlatih Kita Tidak Akan Tahu Situasi Jadi Jangan Semua Informasi Dikeluarkan Habis Itu Tidak 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 Omongan Jadi Pelan Pelan Sedikit Sedikit Dulu Pancing Dulu Orang Untuk Bicara Pancing Lawan Bicara Kita Untuk Menjawab Nah Begitu Terbangun Hubungan Yang sudah Bagus Lanjutkan Lagi Ini Salah Satu Trik Trik Atau Cara Untuk Membangun Relationship Kemudian Kemudian Ada 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 Kawan 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 Atau Kolega Ibu Yang Menunggu Ibu Di sana Dipersilahkan Ibu Kita Yang Mempersilahkan Jadi Artinya Kita Memahami Apa Yang ada Di Dalam Benaknya Lawan Bicara Kita Kemudian Kemudian Juga Tunjukkan Terima Kasih Dengan Ucapan Terima Kasih Atau Mungkin Dengan Salam Tangan Atau Tangan Terima Kasih Ibu Dengan Tangan Diletakkan Di Dada Sebelah Kiri Kita Atau Mungkin Dengan Berjabat Tangan Senang Bertemu Dengan Bapak Dan Ibu Senang Bertemu Dengan Anda Ini Pengalaman Yang Mengesankan Untuk Saya Jadi Ada Penghargaan Penghargaan Yang Disampaikan Next Slide Nah Terima Kasih Itu Yang Tips Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Saya Persilahkan Untuk Diajukan Karena Bagi Saya Yang Penting Jangan Teori Tetapi Harus Bisa Mempraktekkan Gitu Mbak Saya Kembalikan Boleh Kalau Ada Pertanyaan B.O. Nika Mohon Mohon Suaranya Belum Terdengar Sipu Pak Pak Bu Santi Boleh Ijinkan Saya Bertanya Boleh Boleh Langsung Silahkan Siapa Bulanku Saya Finalist Nomor 14 Saya Ingin Bertanya Apabila Kita Sudah Respek Kepada Orangnya Tetapi Orangnya Tidak Respek Kita Dimana Ya Karena Saya Pernah Kejadian Saya Bercerita Sedikit Ya Bu Saya Pernah Kejadian Saya Pesan Makanan Online Terus Saya Pas Turun Mau Ambil Satpamnya Kasih Saya Yang Berbeda Dan Saya Tahu Kalau Itu Salah Dan Saya Kasih Tahu Ke Dia Ini Kayaknya Saya Yang Pesan Ini Unit Orang Lain Tapi Satpamnya Berkali-kali Bilang Ke Saya Ini Bener Kok Bu Tadi Salah Tulis Nomor Aja Setelah Tiga Empat Kali Saya Bukan Tapi Dia Tetap Bilang Ya Ya udah Saya Ambil Saya Balik Ke Unit Pagi Dan Bila Maaf Bu Ternyata Emang Salah Itu Orangnya Udah Dateng Yang Mau Ambil Makanan Yang Sudah Saya Salah Ambil Begitu Terus Saya Oh Ya Sudah Saya Turun Saya Pikir Mau Minta Maaf Ke Unit Itu Terus Mungkin Saya Mau Gantikan Saya Sudah Tapi Saat Saya Sudah Turun Saya Kaget Itu Satpamnya Berubah Sikapnya Dan Dia Seperti Menunjuk ke Saya Bilang Ya kan Kak Tadi Sudah Bilang Ini Salah Saya Bukan Punya Kakak Dan Saya Saat Itu Kaget Banget Saya Hampir Gak Bisa Melakukan Apa Saya Bisa Langsung Berubah Sikap Dan Waktu Itu Saya Hanya Lakukan Cuma Bisa Jelasin Ke Yang Unit Orang Unit Itu Dan Saya Masih Merasa Kurang Merasa Kurang Jadi Jadi Saya Ingin Tanyakan Ke Ibu Bagaimana Cara Menghadapi Situasi Seperti Ini Terima Kasih Baik Terima Kasih Mulan Ini Kan Praktek Sehari Hari Yang Sering Kita Temuin Kadang Kadang Orang Yang Salah Itu Dia Gak Mau Disalahkan Dia Cenderung Mencari Pembenaran Ini Yang Disebut Dengan Defense Mechanism Atau Pola Pertahanan Diri Jadi Dia Ingin Mempertahankan Diri Saya Itu Sebetulnya Gak Salah Nah Mungkin Kita Gak Usah Langsung Kesatpam Dengan Si Tamu Dengan Yang Unit Lain Tadi Menyampaikan Begini Ibu Tadi Sebetulnya Begini Kak Tadi Sebenarnya Saya Udah Gak Yakin Bahwa Ini Barang Saya Saya Yakinkan Sampai Tiga Kali Tapi Pak Satpam Tetap Mengatakan Bahwa Ini Punya Saya Jadi Yaudah Akhirnya Saya Saya Udah Diaknya Saya Ini Udah Terlanjut Saya Salah Udah Terlanjut Saya Makan Jadi Saya Mau Ganti Lagi Ya Dan Pak Satpam Saya Kan Udah Sampaikan Tadi Berkali Kali Tapi Bapak Tetap Malah Menuduh Saya Jadi Gak Apa Kebenaran Tadi Kan Kejujuran Dan Kebenaran Kadang Itu Menyakitkan Ya Jadi Mengajarkan Juga Kepada Si Satpam Untuk Untuk Lebih Berhati Hati Tapi Saya Pikir Ya Mesti Kan Yang Satunya Lagi Yang Punyak Makanan Sebenarnya Itu Kan Gak Ngerti Apa-apa Jadi Ini Salah Saya Karena Saya Saya Makan Saya Pesenin Lagi Saya Mohon Maaf Sekali Ini Kesalahan Saya Juga Jadi Satpam Tidak Akan Ini Tapi Dia Pasti Akan Respek Karena Kok Yang Salah Bukan Dia Kok Dia Yang Ini Yang Salah Saya Kok Malah Mulan Yang Minta Maaf Yang Menebus Itu Hal Yang Wajar Apalagi Dia Takut Dipecat Nanti Dia Takut Disalahkan Dia Mempertahankan Diri Itu Yang Disebut Pola Pertahanan Diri Pola Pertahanan Diri Itu Macem-macem Ada Yang Orang Merasionalkan Membuat Rasionalisasi Ada Yang Orang Cenderung Menyalahkan Orang Lain Nah Ini Tadi Soalnya Petugas Yang Ngomong Ini Benar Kok Pesanannya Ini Gitu Ya Ada Lagi Yang Dia Menyalahkan Menyalahkan Keadaan Aduh Soalnya Tadi Repot Banget Sih Saya Sampai Krodit Banyak Pesanan Yang Masuk Soalnya Pas Jamnya Orang Pada Ngirim Makan Siang Jadi Selalu Orang Itu Melakukan Pola Pertahanan Diri Gitu Yang 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 Itu Yang Nomor Dua Gitu Ya Yang Nomor Satu Ini Karena Salahnya Yang Nomor Satu Mudah-mudahan Terjawab Ya Terjawab Terima Kasih Terima Terima Kasih Luar Biasa Sekali Ibu Terima Kasih Bu Atas Jawaban Materi Materinya Terima Sekali Masih Ada Sebenarnya Yang Masih Mau Menanya Bu Lebih Lanjut Mengenai Materi Yang Ibu Sampaikan Barusan Tapi Ternyata Waktu Kita Sudah Habis Bu Habis Sudah Nggak Kerasa Sudah Habis Saking Ibu Semangat Yang Memberikan Materi Dan Teman-teman Antusias Untuk Bertanya-tanya Ternyata Ya Nah Teman-teman Kalau Kalian Masih Tanya-tanya Boleh Nanti di chat ibunya, karena tadi ibunya juga udah sempat ngasih nomornya juga di slide pertama tadi, di materi nanti akan dibagikan nomornya dan boleh nih di chat ibunya kalau kalian masih ada yang ingin bertanya, gitu ya Bu ya Boleh Boineke nanti kalau nge chat ingetin saya, gitu ya Bu, saya apa Miss Chinese boleh nanti, jadi saya diingatkan, ini yang saya waktu bicara kapan, gitu oke, siap, jangan lupa perkenalkan diri teman-teman ya nah Bu, sebelum kita menutup sesi ini, izin Bu untuk mengabadikan momen ini bersama dengan berfoto teman-teman, yuk kita mau foto ya aku hitung mundur, tiga dua, berikan senyum perindah iya, senyum teman-teman satu, dua, tiga satu kali lagi satu, dua, tiga oke, baik terima kasih Ibu sekali lagi terima kasih sangat bermanfaat sangat menambah ilmu kita sampai ketemu Ibu stay safe, stay healthy terima kasih saya boleh izin lift terima kasih terima kasih Ibu terima kasih Ibu Sati terima kasih terima kasih nah, sahabat aujan dan pageant lover semuanya itu dia tadi sesi kedua kita bersama Ibu Santi kita udah membahas mengenai hospitality betapa pentingnya kita memiliki jujur hospitality di dalam diri kita karena itu yang akan membuat sekitar kita juga merasa nyaman nah, sahabat aujan dan aljan dan pageant lover semuanya jangan lupa untuk terus saksikan karantina virtual hari keempat Miss Chinese Indonesia 2022 di sesi berikutnya bersama saya Unika Suandi Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di LJM TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya.